Oh jadi banyak isinya mengenai sejarah dan informasi lainnya mengenai Indonesia Maksud kami memberikan sejarah karena para anggotanya banyak usia yang kena bangun Jadi kalau dia ditanya cucunya atau anaknya Eh Oma, Oma dari Indonesia Kami dengar Presiden Soekarno itu dulu Presidennya, bagaimana ceritanya Disi Umani bisa menceritakan kepada cucunya inilah Jadi kami juga tidak lupa menceritakan hari-hari bersejarah Hari-hari bersejarah ini termasuk hari pahlawan, hari pemuda dan lain-lain Oh baiklah kalau begitu Ya menarik sekali ini Jadi yang terakhir ini Pak Supaya para pemirsa dan masyarakat Indonesia di Amerika terutama di BR ya Ini mengerti Kalau namanya PSI, Persahabatan Senior Indonesia Tetapi bagaimana kalau ada masyarakat di antara masyarakat Indonesia Yang belum bersedia disebut senior Nah umurnya mungkin masih 50-an begitu ya Tapi ingin bergabung Bagaimana Pak? Perkumpulan ini namanya Persahabatan Senior Kenapa senior? Karena yang mendirikannya para senior Tapi anggotanya ada yang umur 50 tahun sekarang ini Jadi sebetulnya anggota PSI ini ada yang banyak juga yang masih muda Jadi belum senior begitu ya Hanya karena pendirinya para senior Jadi namakan senior Disebutkan Persahabatan Senior Indonesia Jadi untuk masuk menjadi anggotanya tidak ada batas umur Tidak ada batas umur Wah menarik sekali Jadi buat para anggota masyarakat Indonesia terutama di BR ya Jika ingin bergabung silahkan menghubungi administrator dari PSI Dan bisa menghubungi Pak Rawi atau bisa menghubungi kami dari kabar Terima kasih Pak Dan kita sekarang ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Kuan Jain kita Pak Sianto Sinambela Hari ini PSI sangat mendapat kehormatan nih Pak Untuk Bapak ingin menghosting PSI ini Ini bisa tolong sedikit ceritakan nih Asal mulanya bagaimana kau sampai Bapak bersedia menghosting acara ini di Wisma Indonesia San Francisco Pak Silahkan Pak Terima kasih Pak Vincent Terima kasih saya bertemu kembali dengan Pak Rawi Sebenarnya harus dibalik Pak Vincent Yang merasa terhormat itu adalah kami Jadi saya sebagai kepala perwakilan di KJRI dan berserta staff Mengingat anggota-anggota PSI Persahabatan Senior Indonesia ini Tinggalnya jauh dari San Francisco di mana Wisma kita berlokasi Mereka mau dengan senang hati datang ke Wisma ini Sementara mereka sudah punya sebenarnya tempat untuk berkumpul setiap bulannya secara reguler Jadi ini yang saya bilang Kami sangat terhormat sekali Pak Rawi CS Maksudnya anggota PSI Mau meninggalkan tempat yang mereka bisa kunjungi saat ini Tempat tetap mereka Mereka datang ke Wisma ini Itu Pak Jadi memang tujuan utamanya adalah karena kami ingin memuliakan orang tua kita Biar bagaimanapun Kita yang di perantauan ini masih punya nilai-nilai ketimuran yang perlu kita tetap pertahankan Dan kebetulan anggota PSI ini cukup besar Jadi para senior kita, orang tua kita Ini om tante kita ini juga perlu kita rangkul Karena saya sebagai orang muda juga ingin mendapatkan masukan dari orang tua kita ini Yang sudah puluhan tahun tinggal di Amerika Bahkan tadi saya kaget ada sudah lebih dari 50 tahun tinggal di Amerika ini Jadi terus terang saya sangat senang sekali Dan kami bersama teman-teman dari kajian berusaha bagaimana untuk membahagiakan orang tua kita ini Itu Pak Membahagiakan orang tua Wah senang sekali Kita mendengarnya senang sekali Juga kita bisa banyak belajar dari pengalaman mereka Benar Pak Karena mereka beberapa di antaranya sudah lebih dari 50 tahun tinggal di Amerika ini Bukan Karena mungkin pada saat orang tua kita ini merantau Atau menginjakan kaki mereka di bumi Amerika ini Itu suasana kondisinya beda sekali dengan kondisi sekarang ini Paling tidak the last 5 years Nah tentu kita ingin mengetahui Apanya kiat-kiatnya Kenapa bisa orang tua kita ini survive Dan bagaimana mereka menanggulangi permasalahan hidup Bahkan sebagian besar pada saat mereka ini tidak bisa bahasa Inggris Pak Tapi bisa survive Nah ini kan sesuatu hal yang amazing Jadi banyak pelajaran yang kita bisa petik dari para senior-senior kita Karena mereka sudah tinggal berpuluh tahun ini Kemudian satu lagi Pak Harapan-harapan apa saja yang Bapak ingin ucapkan hari ini Sehubungan dengan Bapak menghubsting PS ini Tentu harapan kami adalah kita menjaga Kalau kita belum mampu untuk meningkatkan hubungan silaturahmi Tapi dengan bisa menjaga hubungan baik Saling menghormati Saling tegur dan menegur Saling sapa Dan kalau misalnya kita orang muda Ada kekurangan Orang tua kita ini menyampaikan Atau memberikan masukan Itulah harapan kami ke depannya Demikian juga tentu Orang tua kita ini punya anak dan cucu di sini Ini juga mungkin menjadi aset negara Aset bangsa kita juga Agar mereka juga bisa berinteraksi Yang lebih intensif Ada komunikasi timbal balik Di antara sesama anggota PSI Dan anggota keluarganya Jadi tidak hanya anggota PSI yang senior Tetapi juga ada interaksi antara anak dan cucunya suatu saat Misalnya sekali setahun Jadi anggota masyarakat Indonesia secara umumnya gitu ya Anggota keluarga PSI Jadi Pak Rawi Sama anak dan cucunya Mungkin perlu ada gathering sekali setahun Itu Itu sebagai harapan kami Sehingga Cucu dan anak dan cucu juga perlu Nanti baru Ternyata yang kita dulu Kompak deh Menarik sekali Ini menarik sekali Betul Waduh Ini Saya rasa ini ide yang Great idea lah Maksud saya ya Bagaimana Pak Rawi Itu tanggapannya Bagaimana Pak Rawi Satu yang ide yang bagus itu bisa menemukan Anak cucu Anggota PSI Pada satu ketika bisa bersama Waduh Ide yang besar sekali Bagus sekali Jadi mungkin sekian dulu Saya atas nama kabari Ingin mengucapkan terima kasih Pak Rawi dan Pak Sinambela Atas kesediaannya untuk Ngobrol-ngobrol gak resmi begini Dan juga terima kasih Bapak telah menghosting Kami di Wisma Indonesia Dan juga atas Harapan dan Wejangan-wejangan Dan kalau saya bisa tambahkan Lewat wawancara ini Kami juga dari PSI Mengucapkan terima kasih Sebesar-besar Kepada Pak Sinambela Dan Ibu Yang telah Menerima kami hari ini Memberikan hidangan Yang cukup lezat rasanya Dan disini Kami sekali lagi Terima kasih Yang tidak terhingga Kepada Pak Asianto Terima kasih Pak Ya terima kasih Pemirsa kabari Demikilah bincang-bincang singkat kita Dengan Pak Anwarawi dan Pak Asianto Sinambela Dan Atas nama kabar ini Saya Finseli Mengucapkan See you later Bye now